Setelah merilis Realme 9 Series, Realme melanjutkan invasinya ke pasar Eropa dengan merilis secara global Realme GT 2 Series, yang sudah dirilis terlebih dulu di pasar China pada bulan Januari lalu. Namun tak hanya itu, Realme pun akhirnya memperkenalkan arsitektur pengisian daya 100W hingga 200W pertama di dunia yang diberi nama UltraDart. Dan smartphone pertama yang akan menggunakan fitur ini adalah Realme GT Neo 3, yang sudah ditetis pada acara launch eventnya kemarin dan bakal menjadi smartphone pertama yang akan menggunakan pengisian daya tercepat sebesar 150W. Eh dan sih, 65W aja udah sekenceng itu ya guys. Bakal sekenceng apa nih kalau 150W? Yuk kita bahas di gadget talk kali ini. Jika di video sebelumnya sudah pernah kita bahas bakal ada varian Realme GT Neo 3 Gaming Edition, yang kabarnya bakal ditenagai chipset Dimensity 9000 dan mendukung pengisian cepat 125W. Salah satu liker populer di Weibo menyebutkan bahwa Realme GT Neo 3 akan menggunakan chipset Dimensity 8000, yang juga akan digunakan di salah satu varian Redmi K50 Series. Namun ada yang berspekulasi juga bahwa varian reguler Realme GT Neo 3 akan tetap mempertahankan chipset Snapdragon 870-nya. Namun tentunya dengan peningkatan di fitur lainnya. Salah satunya yang paling menjanjikan adalah pada sisi pengisian daya super cepatnya yang mencapai 150W. UltraDart Charging dari Realme ini akan menjadi solusi penggabungan teknologi kecepatan, keamanan, dan perlindungan terhadap baterai life-nya. Fitur Fast Charging pada smartphone sudah menjadi salah satu inovasi paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Jika teknologi pengisian daya 65W saja sudah bisa mengisi penuh baterai dalam waktu kurang dari 35 menit, maka dengan teknologi terbaru 150W dari Realme ini bisa mengisi daya baterai 50% hanya dalam waktu 5 menit saja. Beneran bakal semakin menyingkat waktu dan tentunya bakal menjadi salah satu fitur yang sangat berguna ya guys. Selain Realme GT Neo 3 yang akan mencicipi teknologi UltraDart Charging tercepat ini, Realme juga memperkenalkan terobosan terbaru dalam hal pengisian daya yang mendukung pengisian daya 100W hingga 200W pertama di dunia. Kerennya lagi, teknologi ini akan mendukung pengisian daya 100W dan 200W dengan 3 fitur canggih, yang mencakup kecepatan, proteksi, dan masa pakai baterai atau yang biasa kita sebut baterai life. Sehingga tetap bisa mengisi daya dengan cepat, namun tetap bisa menjaga suhu tetap stabil ketika di charge, dan tetap menjaga baterai life hingga 80% bahkan ketika sudah di charge sebanyak 1000 kali pengisian. Dan kabar baiknya, Realme akan segera memproduksi masal teknologi ini. Dan Realme GT Neo 3 lah yang akan menjadi smartphone pertama yang akan menikmati fitur terbaru UltraDart Charging Arsitektur ini. Tak hanya itu, fleksi premium terbaru dari Realme, yaitu Realme GT 2 Pro, ternyata akan segera dirilis resmi di Indonesia. Yang kemarin untuk harga di pasar global dibanderol dengan harga sekitar 10 jutaan. Dengan chipset terbaru dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, kamera dengan sensor Sony terbaru, hingga layar AMOLED dari Samsung yang beresolusi 2K dengan refresh rate 120Hz. Kalau misal harga resmi di Indonesia nanti bisa lebih murah dan dibawah 10 juta, itu sih nggak cuma bakal jadi smartphone flagship. Tapi juga bakal jadi flagship killer smartphone brand lain yang dijual hingga belasan juta. Padahal untuk spek dan fitur yang didapatkan juga sudah identik banget. Dan bakal jadi smartphone flagship yang beneran value for money. Tapi jelas bakal lebih worth it lagi jika nantinya Realme GT Neo 3 ini akan segera dirilis setelahnya. Yang kita tahu sendiri harganya jelas lebih ramah di kantong karena memang kastanya di bawah Realme GT angka series ya guys. Jadi gimana nih guys, bakal gas langsung aja begitu Realme GT 2 Pro rilis? Atau nunggu sekalian Realme GT Neo 3 aja nih? Coba deh tulis opinimu mengenai video gecetok kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax